Pemirsa pelaku penganiayaan sadis di acara komunitas skuter di Bogor, Jawa Barat menyerahkan diri ke polisi. Sementara korban masih dirawat dan alami kebutaan. Setelah buron selama beberapa waktu, pelaku yang melukai mata seorang pria bernama Faisal alias Icang pada festival skuter di Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku menyerahkan diri pada Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat ke Polres Bogor diantar ibu kandungnya setelah melakukan pendekatan kepada mertua pelaku. Berkat komunikasi yang baik antara tim gabungan Polres Bogor dan Polsek Gunung Putri terhadap orang tua dari pelaku, Tadi malam sekitar pukul 23.30 menit pelaku diantarkan langsung oleh orang tuanya untuk diseratkan ke pihak kepolisian. Dan saat ini kondisi pelaku diamankan di Mampung Sekung Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya video penganiayaan di acara komunitas skuter di Bogor, Jawa Barat viral di media sosial dan menggegerkan publik. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku cekcok diduga gara-gara cemburu. Dengan keji pelaku melukai kedua mata korban hingga terluka parah. Akibat peristiwa ini korban I.N. Pingsan dan dilarikan ke RSUD Cibinong Bogor. Saat ini korban mengalami kebutaan dan harus menjalani perawatan intensif. Dia datang ke acara PESPA, tiba-tiba ketemu temannya. Di sana ada cekcok mungkin, langsunglah terjadi pengeroyokan dan pencongkelan mata itu. Sekarang korban mengalami kebutaan ya Pak? Kemungkinan Pak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilden Hidayat, AINews melaporkan. Kejadian pas nopi diobatin, kamu kan ke belakang tuh. Kamu ngapain dia? Gebukin dia? Iya. Kamu sendiri? Ada anak-anak, Bang. Siapa aja kamu kenal? Enggak berakhir sih. Enggak mungkin kamu ngantem sendirian kan? Enggak mungkin ya. Dengan luka seperti itu kan? Itu berapa orang, Giga-Giga? Banyak-banyak ada 4 orang. 4 orang. Kamu kenal, Sob? Enggak, sih kan enggak ada ini. Ini ada di pukul, Sob, ya kan? Tujuannya kamu.